Assalamualaikum sahabat, jumpa kembali dengan mamanya Rindianda. Kali ini saya akan mengajak sahabat untuk menata sekulen di dalam pot kayu. Mungkin kita bosan dengan pot seperti ini, karena itu kita tempatkan sekulen di satu wadah dengan berbagai macam sekulen. Untuk sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik tombol lonceng agar sahabat menjadi orang yang pertama tahu info dari mamanya Rindianda. Mari ikuti saya. Sahabat, pertama yang kita butuhkan adalah potnya. Saya menggunakan pot yang berasal dari kayu seperti ini. Ini saya beli seharga Rp20.000. Media tanam dan yang terakhir adalah sekulennya. Khusus sekulen dan kaktus jangan dicampur sahabat, karena penyiramannya berbeda. Kalau sekulen seminggu sekali, kalau kaktus bisa sampai 10 hari sekali sampai 2 minggu. Kemudian kita susun sekulennya berdasarkan selera kita seperti ini sahabat. Coba lihat. Seperti inilah yang sudah jadi sahabat. Setelah jadi, dapat kita tempatkan sebagai penghias di dalam ruangan. Kita juga dapat meletakkannya di atas meja tamu atau meja makan. Saya membuat dua buah sahabat, karena kebetulan potnya ada dua. Nah, seperti ini. Kita letakkan saja di dalam ruangan, di meja tamu. Demikianlah sahabat kegiatan kita hari ini menata sekulen di pot kayu sebagai penghias untuk di dalam ruangan, di atas meja tamu. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe mamanya rindi anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!